Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Abansubandi, membuka penyeluhan hukum tahun 2019. Mewujudkan dan mengembangkan kesedaran hukum masyarakat, guna terciptanya budaya hukum dan tegaknya supremasi hukum. Di Aula Kantor Kepala Desa Cihaya, Kecamatan Horwangi, Cianjur, 23 April 2019. Penyampaian laporan panitia pelaksana Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Bambang Muhammad Tapib, SH, Maksud dan tujuan penyelenggaraan penyeluhan hukum untuk meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya, serta setiap individu pada khususnya. Menumbuh kembangkan pemahaman, sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, dengan mewujudkan kesedaran hukum masyarakat, anggota masyarakat, dan aparat desa, menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum, demi tegaknya supermasi hukum, serta terbentuknya desa sadar hukum. Sambutan Sekretaris Daerah Cianjur, Haji Aban Subandi, SHMSI, menyampaikan, penyeluhan hukum merupakan program pembinaan peningkatan hukum masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan dibuka secara resmi. Dilanjutkan dengan pemberian materi yang disampaikan tiga narasumber. Lydia Indrayani Umar, SHMH, dari P2TP2A Kabupaten Cianjur, dengan tema Implementasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dr. Dr. Andes Haji Ajid Ijudin MH, dari Lembaga Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, Tema, Perkawinan Dini, Fakta dan Data dalam Disfensasi Kawin di Pengadilan Agama Cianjur. Dr. Basuki SHMH, Kepala BNNK Kabupaten Cianjur, tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Ada pentujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai ajang silotorohim yang paling utama, yang di samping itu adalah sosialisasi mengenai suatu peraturan, khususnya yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri, di mana di sini adalah mengenai kekerasan darah rumah tiangga, serta pelindungan anak, nah itu. Terus yang berikutnya lagi masalah pernikahan, pernikahan di bawah umur ini. Terus yang ketiganya adalah masalah penyalahgunaan daripada narkotika itu sendiri. Nah itu jadi sosialisasi sehingga diharapkan dia memahami, mengerti di sini, menyadari serta melaksanakan daripada hal-hal yang memang tidak patut dia untuk dilakukan itu. Ini kegiatan di tahun anggaran 2019 yang kedua kebetulan. Yang pertama ini di Desa Kermang, di sini kecamatan Bujung Kicung, yang kedua adalah di Desa Cia, kecamatan Aurwangi. Kalau target setiap tahun, ya kami menginginkannya memang, untuk menginginkannya semua desa, kami tentu langsung gitu kan. Karena memang keterbatasan daripada anggaran, jika kami di sini dalam satu tahun ini cuma bisa, ataupun keuang, cuma mampu untuk melaksanakan penyelahat hukum, insya Allah di sini lima desa. Terima kasih. Dan orang-orang yang kawin, yang tidak terdapat bisa dilakukan dengan isbat tikat. Isbat tikat dan hukum terjadi bisa terhadap apabila tidak melanggar hukum, dan memenuhi penyelahat dan hukum sesuai dengan hukum keseram. Tetapi ketiga, pertentangan dengan hukum keseram dan pertentangan dengan hukum nasional, bahkan pernikahannya tidak bisa dikesebatkan. Nami, Bapak Apen, RT ANOA 3, RW ANOA 7, Kampung Sukawangi, Alhamdulillah, Dina Dengetie, ada acara solasiasi hukum, Alhamdulillah, ketangkapnya ke RT-an, Alhamdulillah, apakah itu bisa lebih baik ke masyarakat, bisa diinformasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.